Oke guys balik lagi bersama gue Tika dan disini ada Bang Yodi anjay channel itu Mia Extreme Motorsport kali ini gue mau tanya-tanya Bang Yodi nih guys anjay-anjay lu tapi harus jujur ya Ya udah usahain sebisa mungkin gue jujur gue usahain sebisa mungkin gue jujur sebenarnya bener gak sih takut istri sebenarnya ya takut gak takut itu balik lagi ya kalau gue sih bukan takut itu lebih ke menghargai istri gitu karena itu cuman konten gue doang guys kebetulan konten gue yang pertama kali viral itu yang takut istri ya tapi belakangan ini kan konten gue viral terus ya sombong amat jadi berapa tuh viralnya ya karena emang konten menarik gitu bukan karena itu bukan mancing-mancing terus emang enak jadi gitu guys jadi mau takut menghargai istri gue menghargai istri gue cuman menghindari keributan di rumah tangga gitu mantap sih sih Oh tanyaan kedua apa coba ha 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 jangan lihat dong perpat potor apa yang lu rahasiain ke istri lu enggak ada semuanya tahu enggak tahu dia yang ngapain juga gua kasih tahu ini begini segini enggak ada kepentingan juga buat dia harus tahu itu gini iya emang apa menanya selama kebutuhan jasmani nanti rohani dia cukup juga ngapain di sini nanya-nanya ih ya pernah di paling gue kasih tahu ya kira-kira aja apa ya seinget gue doang gitu misalnya ya mungkin sekitar 100 gitu sekitar ini 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 triple game satu juta tujuh ratus enggak penting nggak penting udah disebut-sebutin lanjut pertanyaan berikutnya aja lelah sih menjebak gua ini namanya oke pertanyaan ketiga ya modip motor kisaran berapa totalnya semua ini pokoknya full modip berapa sepuluhan enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin gimana enggak mungkin enggak sebutin lagi ini bukan resmi motor disebutin semua redanya bener jujur kan tadi ini pertama Pak yang bisa jujur harus jujur ya oke seinget gue ya 20 mungkin enggak bukan saya inget gua harga motor lu enggak 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 ini seinget gua sekitar 20 lah lanjut ke pertanyaan berikutnya kenapa dekal siwibu karena gue mengikuti kemauan netizen bukan kemauan istrinya enggak enggak ada hubungan gue sama istri gue nonton enggak nonton anime enggak nonton wibu gue istri gue nonton film bopo cipi itu istri gue sekali lagi kita nonton film anime-anime ini kenapa lu botak kenapa bubuk kenapa bubuk maksudnya botak yang mana jadi nih apa emang dua-duanya botak ini bukan pertanyaan dari gue ya ya netizen oke kenapa gue botak karena ke-1 lebih fresh kedua tiga irit sampo ketiga lebih seksi iya Insan gue memang gue jadi lu nggak pernah pakai sampo gitu kalau mandi pakai oke jadi kalau bini gua kramas gue dibawah sisa samponya jadi gua pakai segitu modif motor paling banyak di bengkel mana ini pertanyaan apa di bengkel mana ya di sini lah mau dimana lagi duit gua abis disini ekstrim ya maksudnya anjay-anjay nggak tuh kalian kalau belum modif ekstrim harus datang sih bener wajib buang duit di sini modus kenapa di motor sport karena mekanik-mekaniknya handal ini yang paling handal sepuk ya dia bisa memperbaiki segala macam kalau ada kerusakan motor dia bisa dipanggil ke rumah juga bisa ya ke depannya lu mau dipapak lagi di motor ini ganti dekal hari ini tadi gue bisa ganti-ganti krapet tadi jadi siang terus minggu ini gua ganti dekal habis itu minggu depan ripen pelok sanmori kenapa jarang bawa istri kenapa karena yang pertama bukan karena yang pertama istri gua males bangun pagi buat ikut gua motoran karena dari hari Senin sampai hari Jumat itu dia bangun pagi jadi dia pengen kalau hari Minggu hari Sabtu itu bangun siang Oke begitu alesannya dan gue juga enggak ada jok kan nggak mungkin kan bisa diganti gampang itu males gue ganti-gantinya Oke pertanyaan terakhir nih ya lu harus siapin mental sih jadi lu pas mau modif izin dulu apa pas udah beli baru minta maaf ke istri kalau udah beli seterpat ini gue nggak pernah izin sama istri mau modif nah ada hubungan istri gua mau modif nih istri kalau nonton yang pasti tahu nih sering damper nih harganya bukan saya tidak tondok besok kalau itu rumah temen tau nih buat istri gua kalian nonton ya mudah-mudahan yang nonton gue modif tuh ya lebih mahal skincare lu perawatan lu daripada ke modif mobil pokoknya itu intinya aja lu berutau budgetnya meni pokoknya intinya perawatan istri gua lebih mahal daripada modif motor gua udah itu aja bohong-bohong banget itu buat maksudnya guys itu aja ya pertanyaan gua sama Bang Yodi nah buat kalian yang mau kasih pertanyaan-pertanyaan lagi ke Bang Yodi boleh banget komen aja di kolom komentar nanti kalau Bang Yodi kesini nanti kita bakal tanyain lagi ke Bang boleh apa aja ditanya aja mau tanya ukuran gua juga gua kasih tahu bahwa itu saya di kolom komentar nanti kita jawab bersama Oke nah guys kita bakal bocorin al-sperpat-sperpatnya Bang Yodi sedikit aja sih guys ya betul balik tutup thank you nih bilang kebininya berapa coba 100.000-an tahu harganya berapa 1 juta 150 enggak tuh bohong banget tuh si Bang Yodi ke istrinya parah banget nih nih segitiga ya sharing damper itu harganya 1 juta 750 bilang ke istrinya berapa 200.000-an mana ada produk PRC 200.000 kagak ada ya ya Oh bininya dibodohin sama si Bang Yodi nih sharing damper sharing damper harganya 2 jutaan sama bracketnya guys enggak ada itu harganya 500 enggak ada ya bohong banget nih master master kopling juga guys master kopling Akosato itu harganya 1 juta 850 ya udah sekian aja sih guys nanti takut bininya kamu ke Bang Yodi ya jangan-jangan bikin rumah tangga hancur oke oke segitu aja konten dari gua sama Bang Yodi kalau kalian mau tanya-tanya bisa komen di kolom komentar ya bye bye see you bye bye bye